Al-Fatihah 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 jadi Imam Bukhari ke Ibu Nusyihab dia pakai sanat Yahya Ibn Buker Laising Lais, Laising Muke Laising Ibu Nusyihab Wahbaroni Abu Salamah jadi Ibu Nusyihab dari sanat yang lain yang tadi, yang kemarin kan Ibu Nusyihab dari Urwah bin Sibir Urwah dari Naisya jadi Ibu Nusyihab saking Abu Salamah Ibn Abdir Rahman anak Jabir Ibn Abdillah Al-Ansyari r.a.w. bahwa yuhadithu an fadratil wahiy bahwa utawi kalau tahu sebuah si Jabir Ibn Abdillah bahwa tayi Jabir dihadithu juhadithu an fadratil wahiy sangkau kenduni wahiy wakwala makatawa sopa Jabir bihadithu in dalam hadisi Jabir utung спakwa Atau ngetan fakal yang mengkodawu sahabat kanjian Nabi. Nah, saya katakan. Siadis di dalam hadisi Jabir. Mbahayana aneh di dalam antaranya utaiwi Inksun. Inksun kanjian Nabi. Amsi ikum laku sahabat Inksun. Laku ketika pulang dari. Bundi dari Gua Hiro. Betul, beliau setelah menerima wayu pertama. Dan dia juga antara takut dan ingin tahu lagi. Antara takut dan kangen sama Jabir. Maka dia masih balik-balik lagi ke Gua Hiro. Tapi, enggak segera didatangi sama Jabir. Nah, baru satu saat ketika beliau pulang dari Gua Hiro. Entah hari yang keberapa, enggak diterangkan. Mbahayana aneh Amsi, isham itu. Dimatangkrumu, sahabat itu, sawtan Inkswara. Nima sama isongka langit. Baru itu, maka jenuh Bada'aki. Mbahayana aneh Amsi, isham itu. Mbahayana aneh Amsi, isham itu. Tidak tundangan. Jeluk menduduk. Baidan Mbahayana. Al-Malaku utawi malekat. Aladikang jahani. Kan teka sopuk aladik. Inksun. Tuhiro. Inna'u inggu wahira. Iku jahilisun. Iku binara ala kursi. Ii ngatasi kursi. Benasamai wal'ab. In dalam antaran langit dan bumi. Baru itu, maka jenuh Bada'aki, sawabat Inksun. Menggu sangka malekat. Baru jatuh maka bali sawabat Inksun. Bakutuh maka ngutaf sawabat Inksun. Jamiluni. Jamiluni. Wa'ajal Allah. Wa'ajal Allah. Muka narunakan sawabat Inksun. Allah Ta'ala. Ya ayuhal muddastir. Tuhiling-iling mungkang. Allah. Kemulau. Pun dimenangosiro. Ba'andir muka Medan-medenonosiro. Yilakoli. Temuka dawai Allah Ta'ala. Warriza. Warriza. Bahjur. Ayat. Ayat. Surat middastir. Fahamiya al-wahiyu. Watata bang. Mungkong. Bu. Oi. Wa'an. Bu. Bu. Bu Santacru. Bu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dibanding hadisan sebelumnya. Nanti hadisan sebelumnya itu kan. Yang jenatik menerima wahyu. Masih belum ada perintah. Definisinya. Kalau ada seseorang yang menerima wahyu. Tapi masih belum diperintah dakwah. Itu adalah seorang nabi. Kemudian ayat ini memerintahkan dakwah. Dengan sabda Allah. Jadi beliau diperintahkan untuk indah kepada kaumnya. Maka setelah ayat ini turun. Maka gengan abu mengumpulkan orang-orang Quraysh. Dikumpulkan di gunung Sofa. Ya gunung Sofa biar dihubur. Sofa ini anak gunung Jabal Kudas. Jadi Jabal Kudas. Jadi Jabal Kudas. Terus mungah segedik. Terus mungah segedik. Mungah segedik ini. Ini di gunung Sofa. Nah kemudian sekarang. Antara Sofa kali Jabal Kudas ini dipotong. Itu gedel. Jadi embong. Ini dari dalam. Jadi antara Sofa kali Jabal Kudas. Sama sekali gak nyambung. Orang-orang ditugel kali dalam. Jabal Kudas pun sudah gak berbentuk Jabal lagi. Ya kalau saya menangi Jabal Kudas. Masih jadi Jabal. Puncaknya ada mushalah. Ada masjid yang kukur dengan masjid Ibrahim. Gak tahu kok diberima Ibrahim karena apa. Apa karena konon Nabi Ibrahim itu. Allah meninggalkan Sayyidah. Apa? Sayyidah Hajar. Kemudian naik di puncak Jabal Kudas. Dan berdoa. Doa agar. Anak-anak Adam. Mau haji ke Zaidullah. Apa? Karena itu dulu ada masjid di atas gunung Jabal Kudas. Yang diberi nama gunung Novo. Eh, mushalah Novo. Masjid. Karena itu gak ada mushalah. Tapi karena ini masjid. Kok gue sembahyang ke arahnya masjid ini. Masjid Ibrahim. Nah, dulu orang Jawa banyak kenaik ke itu. Ke masjid Ibrahim itu. Terus teruk jeluk. Pulang-pulang. Haji ya. Nah, sekarang gak bisa naik ke Jabal Kudas. Sekarang ada istana Jabal Kudas. Tiba-tiba menjadi istana kerajaan. Nah, kemudian ketika kanja Nabi mengumpulkan orang-orang Kuras di Lumpuk No. Tiba-tiba ada istana kerajaan di atas gunung Sofani. Nah, saya pulang, pulang, pulang. Aku kondok bahwa nanti di belakang gunung ini ada tentara musuh yang datang. Kamu percaya enggak? Adakah Asyirwan tak menjadi percaya? Ya, karena kau suami ini gak pernah bohong Muhammad. Nabi mancing ngotin pertama. Akhirnya pun bilang, Baik, terus merosakkan ke datu. Hai, bulan bin bulan. Ku ampusaku. Bulan bin bulan. Ittakillah. Tapi disebut jenungnya itu berdatu. Sampai Saita Fatimah, Bintah Rasulullah, Bintah Fatimah, Kamu anakku Bintah Muhammad. Kamu minta apa? Pak Pak Kasih. Tapi, Aku gak bisa menjaga kamu dari api neraka. Kalau lupa vaksinya. Seolah hasil, itu dakwah pertama kali beliau kepada orang-orang Quraish. Setelah ada perintah, di Genopokkum, Pak Amrir, Waru Jizal Fahjur, yang di maksud dengan Rizal ini memang berkoros yang kotor, berkoros yang najis, tapi sini pun kita akan dihidup, berhulau, berhulau. Maka dari sini, Abu Rahab marah-marah. Alihada jama'atana ya Muhammad, aku mleka ikroniki, kan mumpul naku Muhammad. Alihada jama'atana. Tabahu, mengatakan yang, yang ibn Shihab, sahabat Abdullah ibn Yusuf, wa Abu Saleh. Wata'abahu, ya ini, Abdullah bin Yusuf sama Abu Saleh, ini sama-sama seperti ibn Shihab, menerangkan hadis ini juga dari Abu Salamah, ibn Abdir Rahman, dari Jabir bin Abdullah. Kemudian, wata'abangulan mengatakan yang ibn Shihab lagi, Sopo Hilal ibn Rodad. Sopo Hilal ibn Rodad ini, anih suri, Sopo Imam Shihab. Waka'ala Yunus, dan tahu Sopo Yunus, wa makmar, bawa dirihi, gemeter, apa, pira-pira, apa, pira-pira, Sopo Hilal ibn Rodad. 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 saya jam uhu bisa ngumpulkan Al-Quran lalu kerana jam uhu bisa oleh ngumpulkan jam uhu lalu jam uhu ngumpulkan Al-Quran lalu kerana ketawa jam uhu oleh ngumpulkan kusi Allah sebagai mumpulkan yudha fadul mahtar kepada fa'il lahu marang Al-Quran ku saudrika indalam dodoi rama'am watak pro'ahulan mocha sobo in Al-Quran fa'il 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 korak nahu mengkau nalikane macak no sobo izin Al-Quran fadul mahtar mumpulkan mumpulkan al-Quran al-Quran lahu lahu sobo rohiyani ibu abbas ayah pastamuk gusy mengkong rungok no so lahu marang Al-Quran wa'anshid lan mengkling no so jadi merhatai no so tumma inna alina bayana lalu segera ini kita tetap ingat kusi Allah bayana wapun jelas no Al-Quran ayah tumma inna alina gusy mulih gari-gari tetun iku innatasi insun anta Al-Quran apa yantum moco sobo serok inna Al-Quran makana mengkona sobo Rasulullah sallallahu wa'anshid badalik seosya mengkono mengkono suruh ayat ini izah atah jibril nalikani rawuh inkan janab sobo jibril istama mengkona amri murung sobo kan janab ba'iz antolak mengkona kan nilus berangkat berangkat jibril sobo jibril kor'ahu moco inn tanzil inna Al-Quran sobo an nabi sallallallahu wa'anshid kama kor'ahu kaya oleh moco sobo jibril in al-Quran nabi nabi enggak atas hadis ini dengan refreksi yang kita perlu mikir nih ma'am hatis ini pertama hadis ini ada hadis misal misal di tahrir kishafatain berangkat nabi dulu hanya nabi cerita kalau jibril datang dan menyampaikan wahyu nabi langsung menirukan jadi berarti ngebah ngebah nolambini karena menirukan bacaannya jibril maksudnya apa ben apa biar enggak lupa jadi begitu jibril ngucap nabi langsung melok-melok nabi melok ngucap begitu cerita kepada ibn abbas ibn abbas ketika menceritakan kepada muridnya yaitu sa'ngid ibn abbas dengan menggerakkan bibirnya berkau nabi nalikan cerita juga menggerakkan bibirnya di depannya ibn abbas terus ibn abbas menceritakan kepada sa'id juga dengan menggerakkan bibir nabi nalikan menggerakkan bibir sebagaimana ketika dituruni wahyu oleh jibril nah kemudian sa'id menceritakan kepada muridnya lagi kepada musa ibn abiyah ma'isah juga begitu sa'id juga menirukan sebagaimana ibn abbas menggerakkan apa bibirnya sama-sama menggerakkan resmi ini yang dikatakan hadis misal menirukan persis sebagaimana gurunya menirukan dimana fayda misal saat ini menunjukkan bahwa si rawi betul-betul bobit kepada hadis tersebut dan ini meningkatkan kualitas si rawi atau kualitas habis dan sanat hadis ini menerangkan bahwa nabi yaitu karena keburu-buru ingin hafal dan takut lupa begitu menurunkan wahyu nabi langsung menirukan dan itu berat kan maka maka mencegah gak usah boteh roh no u mo no inna alena jam ahu wakur anak aku cing jamin awakmu langsung ngumpul no iso napan no iso mo jadi jangan khawatir kalau kamu kemudian gak hafal setelah menerima wahyu dan jipri meski tak jamin awakmu apa jadi karena itu jangan keburu-buru itu tak jalabi jangan keburu-buru menggerakkan bibirnya atau menggerakkan lidahnya karena itu setelah itu maka nabi kalau kedatangan jibril menyampaikan wahyu maka nabi hanya istimah dan isu mendengarkan dan memperhatikan bejaan jibril baguri haddathana abdani kala akhbarana abdullah kala akhbarana yunus anjuri hak hakni betahbilu sana bahkala haddathana bishar ibn muhammad kala akhbarana abdullah kala akhbarana yunus hak ini berarti memindahkan sanat yang pertama imam bukhari dari abdan yang sekarang imam bukhari dari bishar bin muhammad nah abdan dan bishar sama-sama dari abdullah abdullah dari yunus dan makmar anjuri saham nah wahu in sepadan hadisnya kala 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 sabah hendang sabah juhri yuri da'wah akhbarani ubaidullah ibn abdullah anji ibn abbas atau sahabat abdullah ibn abbas radiyallahu anjumah kala karena orang sabah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nasih ikul luhih loman loman para manusia laman wakanalan ano apa ajwadu mayakumi apa luhih lomol loman oleh ono sabah kencana itu kayak sama masaryah luhih lomol loman oleh ono sabah kencana si romadona iku indalam ulan romadona hini yalkuh nanikan yang nomoni ikan jen sabah jibril jibril wakalah Jadi setiap malam Jibril itu bulan Ramadan, nanti hadir kepada kemudian darusan Al-Qur'an, sampai Hatam. Jadi satu bulan penuh Hatam Al-Qur'an. Nabi darusan dengan Hibru. Rupanya hadis ini yang dipakai menjadi tradisi di musyollah-musyollah, di macam itu ada darusan Al-Qur'an. Sampai pada akhirnya Nabi Dawoh Ramadan itu kok menjahataman pengkindi. Jadi pada bulan itu beliau diajak darusan Hatam dua kali. Jadi yang Hatam pertama untuk yang tahun itu, Hatam kedua untuk tahun akan datang. Ini dicampak takdir. Itu cara kalau Kanjian Nabi mau dipunduk oleh Allah SWT. Dan ketika Kanjian Nabi kedatangan Jibril ini, maka Nabi sangat bermawan. Al-Qur'an. Bila khairi kelawan kebaikusan. Ini akkak jodakhoi akkakafiaani, minarrihil mursalah, ini memang angin kangten usitaki. Jadi angin dihempaskan kan keras sekali. Dan saya tahu dulu saya masih di sana, seringkali ada angin keras. Terkadang Nopo bisa menerbangkan atap dari seng itu terbaru. Ini dianggap dianggap kayak bintahan alam. Di sana biasa itu angin buah terbaru. Pembahasan angin, BPK itu merupakan hal yang sangat tepat. Tidak ada yang membangi kecuali kilat. Bagus. Wabiyih laikal hadasana abul yaman. Al-Hakam ibn Nafiq. Al-Akhbarana Shu'ayb. Ini Zuhri. Imam Zuhri ini. Guruni Imam Malik ini. Al-Akhbarani Ubedullah ibn Abdillah ibn Udba ibn Mas'ud. akam ibn Nabash ibn Nabash. Al-Akhbaranku mengabari Abu Dhuq. Ibn Abdullah ibn Udba ibn Mas'ud. Ahta Abbas stuffsitu ibn Udba ibn Harf. Ya ampam ibn Sufiyan ibn Arb. Akhbaranku mengabari feeling insights sama Abuowitz Abdullah ibn Ambas. Anahiraklah institusi Heraklius Arsala ikumutus Sobo Heraklius Ilahi Marang Abu Sofyan Herakbin in dalam rombongan Rombongan Untan-untan In kuresi in kuresi Wakanalan ono Sobo rokep nikwa Rombongan untan-untan Konfoi Kejaran ikum kira-kira bedagan Bisa mi'ano insham Ilmud dati in dalam Mongso ala tukang Kanakan ono Sobo Rasulullah Madda Madda itu Madda itu Kesajian damai Deus abudus Maksud Maksud Kedahui Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitulah maka sampai di Hudaydiyah, orang-orang kafir kurais yang menguasai makkah, gak mau, gak boleh nanti masuk. Harus pulang. Tahun depan tuh dimasuk. Kodok. Tapi tahun itu harus kembali. Ya bagi orang kayak Seyidina Umar dan juga yang lain. Jadi ini gak terima. Ini kan terjadi sekarang. Ini kan terjadi sekarang. Ini kan terjadi sekarang. Nah ini sudah sampai Hudaydiyah sudah di pinggir kota Makkah, gak boleh masuk. Akhirnya ada janjian, boleh masuk. Tapi tahun depan boleh masuk. Itu pun hanya dibatasi tiga hari. Dan damai selama sepuluh tahun, tidak boleh saling serang. Nah ini lah. Ejina Umar marah. Ejina Umar ya gimana? Apa kita ini salah ya surat Allah? Ya kita ini gak salah, kita benar. Apa mereka gak salah? Ya mereka salah. Mengapa kita ngalah? Ejina Nabi Ya buat lulasno kira-kira gitu lah. Kira-kira Umar kaki ledong gitu. Maka Nabi mengambil jawaban yang sangat jawaban pintas. Apa jawaban kenyataan Nabi? Ana Rasulullah ya Umar. Aku Rasulullah. Jadi kamu harus menerima. Umar gak tahu. Tapi Nabi akhirnya bisik. Jangan khawatir Umar. Nanti mereka yang akan akan minta beberapa poin di perjanjian ini dihapus Nabi. Mereka minta dihapus sendiri. Yang paling mengecewakan kecuali waktu itu harus balik dan tahun depan baru boleh masuk umrah pojok itu pun hanya dibatasi cuma tiga hari. Yang paling menyakitkan Sayyidina Umar kan kalau ada orang Kures masuk Islam terus hijrah ke Madinah harus dibalik ke Mekah. Tapi kalau ada orang Mekah yang sudah hijrah ke Madinah terus murtab dan balik ke Mekah gak boleh dibalik dikembalikan lagi ke Madinah. Ini kan yang gak seimbang. Marah Sayyidina Umar. Pertama ngelaprak kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena Allah wari haki Abu Bakar. Apakah kami tidak benar Abu Bakar? Ya kita benar. Alayhi su'al alayhi wa'ala apakah mereka tidak salah? Ya mereka salah. Mengapa kita ngalah? Abu Bakar orang yang memang insyaAllah imannya balik Abu Bakar hanya menjawab ini Rasulullah Ya Umar. Umar tetap aja marah. Akhirnya disilakan sendiri ke Rasulullah sama Abu Bakar. Dan ternyata jawab-jawabannya sama. Nabi yang mengatakan Aku Rasulullah Ya Umar. Ada apa? Umar gak ngerti. Ternyata yang penting ada perjanjian damai. Orang-orang yang masuk Islam di Mekah tidak didolini sama orang-orang kafir. Sebelum ini kan orang Islam kalau masuk Islam di Mekah kan didolini. Disiksa diapakan. Tapi setelah ini mereka gak boleh. Biarin walaupun gak boleh jalan ke Madinah. Malah malah bagus. Kenapa malah bagus? Karena sahabat-sahabat yang baru Islam ini mesti berubah. yang asal mali api. Yang asal ngumpi khomr mali gak geleng ngumpi khomr. Walhasil mali api. Karena mereka itu kalau Islam mali api akhirnya akhirnya yang mali-mali Islam. Sehingga dengan demikian orang-orang Islam gak boleh hijrah ke Madinah tambah cepat berkembangan Islam di dalam kota Mekah. Gak apa-apa walaupun gak boleh hijrah. Sisi lain orang-orang kafir kura juga memperoleh memperoleh apa enak karena mereka kalau berangkat berdagang ke negeri Islam yang mesti melewati dekat-dekat Madinah melewati Madinah itu mereka gak diganggu oleh Rasulullah. Begitulah memang mereka setiap tahun dua kali berdagang ke Syam ke Palestine dan ke Yemen Besona hingga ada ayat yang menerangkan kalau gak salah kalau itu ke mana ke Palestine kalau Syita ke Yemen kalau gak terbaru nah ketika Abu Sofyan ini berdagang ke Syam yaitu ke Palestine maka dia dipanggil sama Kaisar Heraklius untuk menghadap dia di istananya dia yang ada di Palestine di Iliya di Palestine di Badul Magdi sekarang itu Kaisar Heraklius itu mestinya akan bertempat tinggal di ibu kotanya yaitu di Konstantinopel yang sekarang Istanbul Turki itu tapi dia meninggalkan Turki dia menetap di Iliya beberapa waktu menetap di Balikin beberapa waktu dan dan itu darah jajahan Konstantinopel karena untuk menerima penyerahan kembali salib suci yang dirampas oleh Persia ketika sekitar tujuh tahun yang lalu Romawi perang sama Persia Romawi kalah Romawi kalah dan ketika Romawi kalah itu orang-orang kafir kuras seneng orang-orang Islam sedih mengapa karena orang Islam berfiah kepada Kaisar karena mereka orang Kristen orang Nasrani sementara orang-orang kafir kuras berfiah kepada Persia karena sama-sama majusi Persia nyembah berhala nyembah api orang-orang kafir kuras juga menyembah berhala nyembah api sementara orang Persia Kinopel orang Romawi nyembah Tuhan kayaknya mereka mengimani sebagai Yesus sebagai anak Tuhan yang sesatnya disini tapi kan ada kesamaan dengan orang-orang Muslim sama-sama sebagai agama sama agama yang punya kitab jadi disebut alil kitab ya karena ada kesamaan itu aja maka kanjian Nabi bersihak kepada Romawi sementara orang-orang kafir bersihak kepada Persia jadi ya podohai Persia ya kafir Romawi ya kafir cuma walaupun sama-sama Romawi lebih dekat dengan Rasulullah karena mereka alil kitab itu balbalan Saudi main Eropa ini bersihak kepada Saudi mergopo mergopodo Islam padahal balbalan hukumnya harum atau ancak buka awrot lalu dia nanti nampak sepeda motor di perang perang pertama tahun 1991 yang sekarang dibongkar jadi tiga lantai sekarang saya sama Pak Gozali boleh sumbangan mencupi bengi 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 kempos tentera menjau sari ini akhirnya nguntur terus ngemuk mengutukkan dendelban mendara menjau satu rame dendelban ngomong Irak ngomong Amerika tahun 1991 sampai durmu lahir perang teluk pertama rame rame bengi Irak ini bengi Amerika rame rame maris kejeran kejer omong kosong rame mongong mongong suyar di rumah mari mengembal ban dari Pak Gozali sampai jalan berapa Amerika atau irak hal pak amerikanya gua mengembal ban irak tetap mengembal ban jadi gula kepingel bingel beletak jadi sampai Al-Quran turun turun ngarem ngarem kanjeng lagi ada surat khusus yang menerangkan perang yang dimana Romali kalah Alif Al-Flamin bulibadir rum wahum mimpadir waladuhim sayat Romali kalah tapi nanti setelah kalah akan menang sayang ketika Romali menang Nabi sudah hijrah ke Madinah jadi tidak bisa ngolok-ngolok orang Mekah bisa hijrah ke Madinah ketika perang yang kalah itu Romali banyak yang dirampas kekayaannya termasuk salib yang diyakini menyalib Yesus salib suci juga ikut dirampas oleh Persia nah ketika berbalik Persia kalah maka Persia mengembalikan semua rampasan perang itu dan penyerahannya di Baidul Magdis karena itu Kaisar Romawi meninggalkan istananya yang ada di Konstantinopel menuju Baidul Magdis untuk menerima pengembalian rampasan perang yang 7 tahun yang lalu tetapi setelah menerima rampasan perang itu Kaisar Heraklis gak segera gak segera balik-balik ke Konstantinopel gak segera kembali ke Konstantinopel mengapa karena ingin ingin tahu habarnya datang atau belum nabi akhir zaman itu gimana di salah satu injil ada ayat yang menerangkan bahwa Yesus membawa para gembira tentang kedatangan nabi akhir zaman yang bernama Ahmad yang lahirnya di nikah dan bermukim di Yashrib di Madinah karena itulah dia tentu juga mau mengikuti perkembangan Muhammad yang dengan kaumnya sampai terjadi perang berkali-kali dan Muhammad juga hijrah ke Madinah maka ketika perjanjian damai dan Abu Sofyan yang menjadi tokohnya orang kafir ketika itu setelah yang lain sama mati Abu Jahal mati Abu Lahab mati Udba mati maka terakhir yang dianggap paling tokoh itu Abu Sofyan maka ketika dia berdagang ke Palestine dipanggil sama Kaisar ingin tahu ingin ingin ngecek langsung atau aku mengkonekani sopoh Abu Sofyan dan rombongan Udba yang Kaisar di Iliya sama yang yang sekarang baik di Maksud pada aku mongko ini bali sopoh Heraklius Kaisar yang yang ini Kofar Kures yang nebusukan dan rombongan di majlis dan dalam majlis Kaisar Heraklius wakol laulanku tetap mendalam kewak kewak dengan Heraklius uzoma urrum utawi bira bira penggedini Romawi ini para menteri para pejabat pejabat Aslan semada'ah hum nuli nimbali sopoh Heraklius hum ing asintan ing Kofar Kures wada'ah lan nimbali sopoh Heraklius ditarjumani kelawan juru terjemah Kaisar Heraklius karena dia gak bisa bahasa Arab maka perlu terjemah yang membahas Arab kan dari bahasa Arab ke bahasanya orang-orang ham maaf mak maaf waqo la'ayuh yara banat tarafna di'an nak tarafna wa'an annana asrafna Al-Fatihah Al-Fatihah